Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Jumpa lagi dengan Saya dalam kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan Salam dari Kuala Lumpur Untuk para mahasiswa semuanya Alhamdulillah kita pada 4 hari ini Telah berbicara dengan Beberapa universitas Dan kita Mendapatkan sambutan yang positif Untuk bersama dengan universitas Di Terengganu Dan di Kuala Lumpur Ada hal-hal Yang bisa kita lakukan secara Virtual sehingga nanti para mahasiswa Juga bisa berkomunikasi dengan mahasiswa Maleswa yang ada di Malaysia Di antaranya juga untuk Pengembangan Entrepreneurship Pengembangan Bagaimana Kita menjadi Interpreneurial People Yang selalu Siap untuk Mengatasi Masalah Dan Tentu juga untuk Menjadi pribadi-pribadi Yang selalu Mastery Be the best You can be Baiklah Hari ini Kita akan Lakukan Pembahasan Tentang Supervisi Pembelajaran Berbasis tim Partisipatif Sebagai Pengembangan masalah Dan Pengembangan profesional guru Ini adalah Satu Model Supervisi Yang merupakan Karya dari Anak bangsa Di mana Ini adalah hasil Penelitian Di Kota Blitar Jadi Dengan Sample Ada Tiga Sekolah Di Kota Blitar Dan Ini sudah Saya teliti Dengan baik Dan juga Dipresentasikan Di dalam Disertasi saya Dengan Kampulilah Ini Memunculkan Satu teori Dan Model Supervisi Yang Relatif Baru Tidak Sama Dengan Supervisi Sebelumnya Dan Ini juga Sudah Saya Komunikasikan Saya Informasikan Kepada Pencipta Dan Penulis Buku Di Supervisi As Developmental Atau Developmental Supervisi Pak Clickman Penulisnya Clickman Ross Gordon Dan Saya Berbicara Langsung Dengan Clickman Melalui Email Alhamdulillah Diberikan Motivasi Yang Luar Biasa Pada Saat Itu Pada Saat Saya Melakukan Research Dan Pada Saat Pak Clickman Di Amerika Sudah Pension Tapi Juga Masih Mengajar Di Salah Satu Perkuran Tinggi Di Amerika Baiklah Hari Ini Saya Mohon Para Mahasiswa Selalu Mengajak Di Adlink Dan Pada Hari Ini Kita Akan Berbicara Tentang Supervisi Pembelajaran Berkelas Sistem Partisipatif Dimana Disini Ada Satu Kombinasi Kalau Kalau Dikaji Berdasarkan Teori Sebelumnya Disini Ada Kombinasi Antara Supervisi Santebek Supervisi Ilmiah Dan Supervisi Klinis Dan Di Dalam Supervisi Ilmiah Dan Supervisi Klinis Pelaksanaan Maksudnya Di Dalam Praktek Supervisi Ilmiah Dan Supervisi Klinis Itu Pada Konteks Model Ini Juga Diterapkan Orientasi Berlaku Supervisi Namun Demikian Baik Dari Sisi Prinsip Maupun Dari Sisi Praktek Ini Adalah Merupakan Satu Apa Satu Development Yang Memang Dilakukan Oleh Para Pendidik Di Kota Blitar Dimulai Daripada Pak Paladinas Sampai Pada Guru Senior Ini Terlibat Semuanya Mulai Dari Persiapan Sampai Pada Feedback Evaluasi Dan Ini Terintegrasi Untuk Tujuan Pencapaian Tujuan Pendidikan Di Kota Blitar Dan Pencapaian Tujuan Di Sekolah Dan Untuk Pengembangan Guru Dan Juga Untuk Pemerintahan Masalah Nah Ini Artinya Bahwa Apa Apa Yang Disampaikan Oleh Black Black Gordon Tentang Supervision As Developmental Itu Disini Terjadi Prosesnya Terjadi Tetapi Ada Situasi Yang Berbeda Dalam Hal Pemilihan Supervisor Juga Ini Berdasarkan Tiga Hal Yaitu Politik Adi Kualifikasi Kemudian Dedikasi Ataupun Keterterimaan Daripada Supervisi Ini Utamanya Untuk Guru Senior Dan Prestasi Juga Jadi Ini Menarik Dan Itu Merupakan Men-support Artinya Men-support Terhadap Teori Clickman Gordon And Ross Gordon Sisi Lain Juga Pelaksanaan Supervisi Klinis Itu Juga Merupakan Aplikasi Dari Supervisi Klinis Jaman Support Supervisi Klinis Walaupun Dalam Pelaksanaannya Memang Secara Karakteristik Ya Sangat Berbeda Dengan Apa Yang Disampaikan Dalam Teori Supervisi Klinis Tapi Langkah-langkahnya Itu Sama Kesis Nah Dalam Hal ini Konteks Localized Problem Itu Konteks Localized Problem Itu Sangat Dipentingkan Jadi Identifikasi Problem Di Sekolah-sekolah Itu Pentingkan Ini Juga Berdasarkan Apa Itu Ada Problem Identification Mulai Dari Tujuan Pendidikan Di Kota Blitar Dari Sekolah Dinas Dengan Para Pengawas Dan Kepala Sekolah Lalu Di Tingkat Sekolah Itu Adalah Dilakukan Oleh Kepala Sekolah Dan Wakil Kepala Sekolah Serta Guru Senior Itu Unik Dan Itulah Yang Disbut Dengan Supervisi Pembelajaran Berkuali Sistem Partipat Nah Itu Dalam Hal Secara Pujakan Secara Pelaksanaan Lalu Juga Tentang Orientasi Berlaku Supervisinya Sangat Jarang Sekali Mereka Memakai Direktif Kontrol Kecuali Ada Teori Teori Baru Atau Ada Kebijakan Kebijakan Baru Yang Membukan Bagian Daripada Pembinaan Guru Yang Disatukan Bagian Daripada Supervisi Itu Sendiri Itu Biasanya Ada Pembinaan Kelompok Dan Disitulah Dilakukan Supervisi Direktif Kontrol Nah Itu Dan Lebih Banyak Disini Ternyata Kolaboratif Dan Non Direktif Itu Dari Sisi Orientasi Berlaku Supervisinya Nah Oleh sebab itu Para mahasiswa sekalian Pada hari ini Silahkan Anda Masuk di Adlink Untuk Absen Untuk melihat Tujuan pembelajaran Dan Kemudian Anda Masuk Tuga Klik Disana Kuliah Virtualnya Melalui Adlink Nanti disitu Saya berikan Youtube link Dan Anda Mengikuti Kuliah Di Youtube Yaitu Kuliah Supervisi Pembelajaran Berbasis Team Partisipatif Sebagai Pembelajaran Masalah Dan Pengembangan Profesional Guru Tata Carang Mengikuti Kuliah Disitu Adalah Anda Masuk Check-in Di Youtube Di Kolom Komentar Lalu Tulislah Nama Dan Nama Dan Kemudian Anda Harus Memberikan Refleksi Profesional Refleksi Pribadi Anda Tuliskan Komentar Anda Tentang Bagaimana Pemahaman Anda Terhadap Virtual Class Supervisi Pembelajaran Berbasis Team Partisipatif Sebagai Pembelajaran Masalah Dan Pengembangan Profesional Guru Saya Saya Yakin Anda Bisa Silahkan Berdiskusi Sisi Lain Walaupun Saya Ada Di Kuala Numpur Anda Boleh Bertanya Silahkan Bertanya Berinteraksi Di Kolom Chat Di Youtube Ataupun Kolom Chat Di Adlink Pada Saat Jeda Rapat Jeda Diskusi Di Dalam Saya Di Sini Saya Akan Selalu Cek Dan Kemudian Akan Saya Jawab Oke Baik Terima kasih Silahkan Dilanjutkan Kuliah hari ini Ini adalah Kuliah Untuk Prodi Biologi Prodi BKN Dan Prodi Bahasa Inggris Semuanya Silahkan Mengikuti Dengan Baik Dan Jangan Lupa Presensi Selain Melalui Adlink Juga Di Youtube Itu Selalu Harus Ada Presensi Dan Komentar Anda Itulah Bagian Dari Yang Akan Saya Nilai Sebagai Proses Assessment Oke Baik Terima kasih Salam Sehat Dan Semangat Selalu Jadilah Pribadi Yang Master Be The Best You Can Be Semoga Anda Nanti Jadi Kepala Sekolah Yang Hebat Profesional Atau Bahkan Di Atasnya Itu Bahkan Menjadi Mimpin Pendidikan Yang Luar Diasa Baik Di Dalam Kota Kabupaten Maupun Tingkat Provinsi Maupun Nasional Belajarlah Dengan Baik Insyaallah Jangan Selalu Dampingi Dan Silahkan Nanti Selalu Bertanya Apabila Ada Hal-hal Yang Tidak Mengerti Dan Minggu Depan Kita Akan Kembali Kuliah Secara Offline Baiklah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih